Intro Eh Sobat Lapak Kita di daerah Banjarnegara Tim Lapak Ganjar Ada spesial trip kesini Ini namanya Krenova Krenova itu adalah kreativitas Dan inovasi masyarakat desa Provinsi Jawa Tengah Itu adalah satu bentuk apresiasi Dari Bapak Gubernur Jawa Tengah Yaitu Bapak Ganjar Pranowo Jadi Bileo mengapresiasikan Kepada para mitra Dan inovator Yang menggunakan dan memajukan produk-produk lokal Untuk kemajuan masyarakat luas Kasih plus buat itu Yaudah Selagi ada di Dieng khususnya Ini namanya Kawah Sikidang Nah Kenapa namanya Sikidang Kalau menurut masyarakat setempat Ini kan Sikawahnya itu ampul-ampulan gitu Pluk-pluk-pluk dengan rincahnya Kayak jadi kayak kijang Kijang loncat-loncat gitu ceritanya ya Jadi akhirnya namanya jadi Sikidang Tetap di daerah sini juga Nah UMKM ini dia bergerak di bidang tentang hasil bumi Jadi dia mengolah hasil bumi Menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa Yaitu kreatif dan inovatif Yaudah Pokoknya kita datangin UMKM-nya Bapak Ganjar Laris Manis Berangkat Lapak Ganjar Laris Manis Nah Nyampe nih Sobat Lapak Ini salah satu tempat yang dibilang Tadi awal ya Mengolah hasil bumi Dan ini termasuk tingkat keamanannya Tinggi juga disini Terpasang CCTV juga disana CCTV-nya bagus Bukan ya Eh Selain karyawan Ih berarti gak boleh masuk dong Ada yang ngumpet disana Keliatan Permisi Iya Aduh ada siapa ini Mbak Tantri kan Eh itu tetangga mas Oh tetangga? Iya kalau ini Tami Oh Maaf ya Mbak Mbak Tami Iya Apakah betul disini tempat yang mengolah hasil bumi? Betul sekali Jadi disini Olahannya dari boden mas Kalau orang Jawa itu bilangnya boden Boden itu singkong Oh Iya Kalau begitu boleh kita ikut proses Melihat prosesnya Mbak? Oh boleh sekali Ayo silahkan masuk Karena kita gak mau hanya mendengar saja Kita ingin melihat buktinya Siap Oke Sobat Lapa Kita akan melihat kejadian apa aja yang ada di dalam Kita buktikan apakah singkong Diolah jadi apa Yuk masuk Bapak Ajar Laris Manis Berangkat Ini gunungan singkong nih Iya Dan saya lihat juga ini Pemberdayanya luar biasa nih Mbak Aduh terima kasih Cuma saya melihat ada kan depan ini ibu-ibu semua nih Iya betul Kalau yang belakang kayaknya menggunakan seragam tuh Apakah mereka karyawan tetap atau gimana nih? Jadi teman-teman yang di belakang ini teman-teman magang Jadi ada program namanya MBKM Terus ini teman-teman dari UMP Oh Universitas Momedia Purwakerta Jadi teman-teman disini juga selain sharing tentang apa yang mereka pelajari di kampus Juga membantu untuk proses produksinya Oh gitu Jadi disini memang tempat untuk proses dari bahan baku Singkong dateng terus kita kupas disini Terus nanti dicuci Dicuci setelah dicuci dicacah Setelah itu direndam Untuk proses fermentasi Oke Fermentasi ya Oke Pertanyaan pertama Mbak Bisa berapa banyak menghabiskan singkong per hari deh? Setiap hari kan operasional kan? Kalau disini prosesnya persiklus Persiklus? Iya Jadi karena untuk proses produksi mokaf itu setelah dicacah itu direndamnya prosesnya tiga hari Jadi satu kali cycle, satu kali siklus produksi itu memakan waktu sekitar enam hari Bisa berapa banyak tuh dalam satu circle itu? Kalau dalam satu siklus itu bisa sampai sepuluh ton Sepuluh ton? Iya Singkongnya dari daerah sini? Iya dari Banjarnegara Jadi Banjarnegara itu salah satu komoditas pertanian utamanya itu singkong Oh gitu Iya betul Hasil bumi ini ya Kan tidak hanya singkong dong Betul Banyak banget ya Tapi kenapa memilih singkong? Karena singkong itu sudah menjadi budayanya orang Jawa sebenarnya Jadi jauh sebelum kita makan beras, makan roti Orang Jawa itu biasanya makannya tiwul Iya Kemudian singkong rebus Gaplek Gaplek Jadi singkong sudah menjadi bagian dari kehidupan kita Kemudian kita berusaha untuk menghadirkan satu inovasi Satu inovasi tentang singkong? Inovasi tentang singkong Oke Selama ini kalau singkong itu orang taunya dibikin tapioca Kalau enggak gaplek Padahal sebenarnya ada satu olahan lagi nih inovasi baru Yaitu mokaf Mokaf? Mokaf Boleh diterangin mbak Mokaf itu apa? Aku sembari ngupas ini enggak apa-apa ya? Oh iya boleh boleh Aduh makasih banget ini Kang Pefi malah jadi ikut bantu ngupas Mokaf itu singkatan dari modified cassava flour Alright Tepung singkong yang termodifikasi Wow dimodifikasi? Iya Ganti kenal pot diceperin gitu Jadi proses modifikasinya itu di proses fermentasinya Kang Pefi Oke Makanya setelah proses pencacahan itu Kalau gaplek biasanya langsung dijemur Kalau mokaf setelah dicacah ada proses perendaman dengan enzim Ide dan prosesnya tidak gampang Betul Mbak mengerjakannya sendiri atau ada partner Terus latar belakang mbak itu apa nih mbak? Sebenarnya founder utama dari rumah mokaf adalah suami saya sendiri Namanya Pak Riza Riza Asyumarida Azra Jadi kalau Pak Riza itu lebih banyak untuk eksternalnya Sementara operasional dan juga urusan domestik itu saya yang urus Oh jadi idenya beliau dulu awal Iya idenya itu dari Mas Riza nya Ini kan banyak istilahnya kulitnya ya Bukan gak jadi sampah dong Enggak dong Diolah jadi apa nih mbak? Kalau di rumah mokaf itu kita mengembangkan konsep integrated farming Alright Jadi selain ada proses produksi di sini Limbahnya itu gak langsung dibuah jadi sampah Tapi kita olah lagi untuk jadi pakan ternak Nah nanti dari kotoran ternaknya itu kita olah untuk jadi pupuk organik Jadi gak ada yang terbuang ya? Iya betul sekali Proses selanjutnya nih setelah ngupas-ngupas tadi mbak bilang dicuci Iya dicuci Di sebelah mana cuciannya mbak? Oh pencuciannya ada di sini Kang Oke kita lihat selanjutnya yuk Ibu tetap semangat ya Semangat Prosesnya begini balik jadi kayak ngedorong ke sini ya mbak ya Iya ada yang didorong Langsung sampai di pencacahan Oh iya Pencacahan di sana Sebelah sini ya mbak Iya biar Mbak Saya ngikutin proses pengupasan Iya betul Pencucian Kemudian pencacahan Sampai perendaman Selanjutnya itu diapain pak? Jadi setelah proses fermentasi 3 hari Nanti singkong akan kita keringkan Dengan proses pengovenan Jangan lupa atas Terima kasih telah menonton! Dan juga menonton! Tepuk tangan Sampai jumpa! Jangan lupa ai nai kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe! Baru nanti ditepungkan. Nah, proses penepungan itu selesai, terus baru kita mulai kemas. Oh, itu berarti dari 3 hari direndam, terus proses pengeringan bisa berapa lama, Mbak? Kalau proses pengeringan itu biasanya 1-2 hari sudah selesai. Ada informasi sedikit, jadi di tempat kita itu sisa air dari perendaman tadi, Mbak, juga kita olah. Itu jadi nata demo cup. Nata demo cup. Iya, itu bisa jadi minuman loh, itu inovasi barunya kita. Belum launching, lagi dalam proses air. Tidak ada yang terbuang sama sekali berarti ya? Tidak ada yang terbuang sama sekali. Kalau begitu, boleh kita lihat proses selanjutnya, Mbak? Siap, proses selanjutnya ada di ofisnya kita. Sobat Lapak, lanjut. Mari Mbak. Di depan kita sudah terjadi perwujudan dari olahan sikong tadi ya. Dan sebelah si Mbak juga ada... Sesosok laki-laki. Mbak, mohon kenalkan ini siapa nih, Mbak? Ya, jadi kenalin, Kang Pepi. Ini namanya Mas Riza, suami saya sekaligus CEO-nya Rumah Moka. Oh, begitu. Salam kenal, Kang Pepi. Tadi si Mbak sudah ngasih bocoran bahwa ini adalah gagasan dari si Mas. Nah, kita ingin tahu detailnya nih. Inspirasi atau ide dari mana nih Mas dengan mengolah sikong? Awal mula kita memang punya passion di sosial gitu ya. Terus waktu itu 2015, kami pulang kampung lulus. 2014-2015 gitu ya. Terus kemudian saya dan teman-teman waktu itu punya gerakan sosial. Namanya Sekolah Inspirasi Perdalaman. Karena waktu itu, Banjarnegara itu indeks pembangunan manusia termasuk yang terendah di Jawa Tengah gitu ya. Seperti itu. Saya dan anak-anak muda kita gerakan untuk menginspirasi anak-anak agar mau meneruskan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ketika kita sedang menginspirasi di Desa Pelosok di Banjar, yang ternyata desa itu adalah Desa Penghasil Singkong. Penghasil Singkong? Singkong. Oh, Singkong. Maaf, maaf. Kita lagi menginspirasi anak-anak, bermain dengan anak-anak. Ada orang tua yang petani Singkong itu datang ke kita sambil mengadu ya. Sambil mereka sangat sedih karena harga Singkong waktu itu 200 perak per kilo gitu ya. Singkong itu sebetulnya dari mulai tanam, nancep nih, sampai dia panen berapa lama Mas? 8 bulan sampai 10 bulan. 10 bulan? 10 bulan. Dan hanya 2.200 rupiah per kilo. Dari situ kami tergerak hatinya bahwa ini perlu kita bantu. Padahal Singkong melimpah ruah. Dari Sabang sampai Merauke, tinggal tancap pasti panen. Dan Indonesia itu 2014 adalah negara penghasil Singkong terbesar setelah Brazil. Itu data dari Food Agriculture Organization waktu itu. Kalau orang Brazil lagi makan Singkong, kita berlagu-laguan. Lanjut Mas, lanjut. Dari situ kita melihatkan kekayaan Indonesia yang sangat melimpah ruah. Pasti ada sesuatu yang bisa kita olah. Intinya kita ingin mengangkat martabak Singkong itu sendiri. Pantesan di sini ada satu artikel ya. Jadi mengangkat martabak Singkong. Akhirnya kami melakukan riset itu. Kita belajar di artikel, jurnal. Kita konsultasi dengan pakar praktisi tentang Singkong. Ternyata Singkong bisa diolah menjadi tepung Mokav. Ternyata setelah kami riset lagi. Mokav ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan tepung terigu. Yang mana terigu terbuat dari gandum. Dan sampai detik ini Indonesia adalah negara pengimpor terigu terbesar sedunia. Sedunia. Sedunia seperti itu. Ini ternyata banyak kelebihan dibandingkan tepung terigu biasa ya? Ya dan yang lebih mengembirakan lagi setelah kami riset dan kembangan lagi. Selain karakteristiknya mendekati terigu, ternyata jauh lebih sehat. Karena gluten free, rendah indeks glikemi, kaya serat gitu. Jadi belum lama ini kami diajak oleh Pak Menteri Pertanian keliling ke beberapa negara Eropa gitu. Bersama Pak Menteri Pertanian saya melihat di Roma, di Amsterdam, di Belgia. Itu banyak restoran-restoran yang tulisannya besar sekali. Healthy food gluten free gitu Kak Menteri Pertanian. Healthy food gluten free. Jadi ternyata memang makanan gluten free ini sedang booming sekali di Eropa dan Amerika sana. Kita pindah tempatnya ya? Dari pabrik tadi kan? Sekarang ke sini tempat apa sih mas? Ya, jadi ini sebenarnya kita office kita gitu ya Kak Menteri Pertanian. Di sini tim digital marketing kita di sini. Dan juga kita melakukan produk olahan turunan. Di sini ada mini labnya. Terus kita mengolah cookies di sini juga. Terus kita mengolah mie gulisikong, tepung primit dan beras analog juga di sini. Beras analog juga ada? Oh ini mie juga? Iya. Jadi kita pakai extruder loh untuk bikin beras analog. Baru lihat saya loh. Dan mie juga ini kayak mie instan seperti biasanya ada bumbunya juga ya? Langsung ini ya? Betul, betul. Wah. Nama pesan kami rumah mokaf Indonesia. Tapi nama brand kami namanya Mokaf Fine. Jadi impian kita dan ini juga sebuah doa ya. Nama itu kan doa dan juga komitmen kami bahwa kami akan menghasilkan mokaf dan produk turunan mokaf dengan kualitas terbaik. Setuju! Oke. Dari dua rak ini, ini penuh dengan penghargaan nih mas. Ini dari mana aja mas? Ya jadi Alhamdulillah kita punya misi besar ya untuk Indonesia ini berdaulat pangan gitu ya seperti itu. Jadi harapan kami memang suatu saat ya Indonesia bisa berdaulat pangan. Amin. Menghentikan impor terigu. Amin. Dan mengangkat martabat petani singkong seluruh Indonesia gitu. Amin. Nah, maka dari itu kami mencoba untuk mengangkat itu dengan berbagai macam lomba dan penghargaan ya yang kami dapatkan. Seperti contohnya kita pernah menang Anugrah Bangga Buatan Indonesia. Terus ini ada Indonesia Food Innovation oleh Kementerian Perindustrian. Terus ada Pangan Award. Terus ada apa? Geek and the Heroes. Geek and the Heroes. Oh iya. Bekian banyak penghargaan tapi saya mau nanya lebih spesifik nih dampak setelah Creanova gimana mas? Oh iya. Jadi kami awal mula penghargaan yang kami dapatkan memang salah satunya Creanova gitu ya. Yang diselenggarakan oleh Pemprov Jatang gitu kan waktu itu. Terus kemudian dari situ kami sama Pemprov Jatang akhirnya disupport juga lewat disperindak ya. Itu ada ISO 9001 gitu. Beberapa Pak. Sertifikasi perizinan ya. Akan produksi kami terupgrade dan bisa dipasarkan gak hanya nasional tapi juga untuk ekspor gitu. Sehingga memang dampak dari situ banyak beberapa sertifikasi ataupun perizinan-perizinan yang kami peroleh. Dan bisa terus berkembang sampai sekarang. Ini produk banyak banget nih mas. Kira-kira di sini ada apa aja sih sebetulnya mas? Jadi produk kita sebenarnya ada 4 kategori. Yang pertama itu tepung-tepungan. Ada tepung mokaf original. Ini yang masih original hanya mokaf saja. Yang dari singkong. Kemudian kita juga mengembangkan tepung premix untuk gorengan. Nah ini bisa buat fried chicken. Fried chicken. Bisa buat tempe juga. Tauku juga boleh. Fried tempe. Dan yang terakhir kita mengembangkan produk master bread. Kemudian yang kedua adalah cookies. Kita coba ya mbak. Eh saya kupas ini nggak apa-apa ya mbak. Izin ya mbak mas. Nah ini kan baru cookiesnya nih. Kita juga untuk yang ketiga ada mie instan. Ini kan. Ada gulanya juga ini. Oh ada. Oh ini. Ini gula singkong cair. Mbak. Penjualan paling jauh pernah mengirim ke mana mbak? Paling jauh kita pernah mengirim ke Amerika. Ke Amerika. Oh ya? Ya. Cara pemesanan? Pemesanan kita sekarang sudah tersedia di semua marketplace. Dari yang merah sampai biru. Kemudian di Rumah Mokaf juga bisa langsung. Kita ada Instagram dan juga Facebook bahkan channel Youtube. Di sana ketika di klik rumahmokaf.id at rumahmokaf.id Itu ada link trinya. Bisa langsung WA ke tempat kita. Sudah jelas kan semuanya kan? Gampang. Jadi seluruh Indonesia bisa dipesen ya? Bisa. Tapi kalau memang pas kalian lewat Banjarnegara. Silahkan mampir ke Rumah Mokaf. Bisa beli lagi. Bisa berinteraksi juga dengan ibu-ibu tadi yang lagi ngupas. Kalau pengen mencoba merasakan sensasi mengupas singkong. Bisa di sini. Boleh ya? Boleh. Boleh. Mas Mbak terima kasih banyak. Buat waktunya kita udah ngerebetin, ngeberantakin. Sampai kita icip-icip. Semoga kedepannya lebih banyak lagi penemuan-penemuan yang memajukan masyarakat. Khususnya di daerah sini. Amin. Amin ya mas ya? Kalau begitu. Biasanya kita ada tradisi mempelin stiker. Menandakan bahwa UMKM tersebut sudah UMKM pilihan versi dari Lapak Ganjar. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Nah, UMKM pilihan Lapak Ganjar Spesial Trip. Yeay. Sobat Lapak Ganjar yang ingin posting produknya di Spesial Trip ini ya. Boleh, dengan sangat senang hati dipersilakan. Saratnya kalian cukup komen di kolom komen dan diinformasikan produknya apa dan kalian berdomisili di mana. Nanti tim Lapak Ganjar akan menyatronin tempat kalian. Oke? Untuk yang sobat Lapak juga yang ingin posting di Instagramnya Pak Ganjar. Ataupun di Lapak Ganjar silahkan. Tapi pasangin terus Instagram Pak Ganjar dan follow ya. Dan Instagram Lapak Ganjar. Tonton juga Lapak Ganjar channel YouTube-nya ya. Subscribe, bunyikan loncengnya, dan di like. Oke? Lapak Ganjar? Laris manis! String! String! . Muga! . . . . . . Sub indo by broth3rmax